Pagi hari ini saya akan bicara dengan tema Kedaulatan Allah. Pagi hari ini saya akan bahas 5 arti Allah berdaulat. Dan ini akan menjadi pelajaran berseri yang sangat bagus untuk kita ikuti bersama-sama. Jadi tidak hanya satu seri, sebab bicara Kedaulatan Allah ada banyak perspektif, aspek, hubungan, kaitan yang akan kita bahas dengan Kedaulatan Allah ini. Saudara-saudara ada yang bertanya kepada saya, apakah Tuhan sengaja biarkan virus corona ini menyebar? Ada juga anak sekolah minggu kita, si Mario, dia tanya kepada istri saya, apakah Judas Iskariot bisa disebut pahlawan? Saya menduga kemungkinan Mario ini nonton Youtube, perdebatan-perdebatan, Judas jadi pahlawan, mungkin saja. Nah pertanyaan ini sebenarnya sederhana. Jawabannya pun sebenarnya sederhana juga, tinggal jawab ya atau tidak. Kan yang ditanya, apakah Tuhan sengaja biarkan virus menyebar? Tinggal jawab ya atau tidak. Apakah Judas Iskariot bisa disebut pahlawan? Tinggal jawab ya atau tidak. Tentu jawabannya sebenarnya sederhana, namun penjelasan jawaban itu tentu tidak sederhana. Sebab satu kebenaran akan terkait dengan kebenaran lainnya. Pemikiran Judas bisa disebut pahlawan bisa ada karena berpikir kalau Judas tidak jual Tuhan Yesus, maka tidak ada penyaliban. Jadi pemikiran bahwa Judas itu pahlawan itu timbul dari pasti adanya pemikiran kalau Judas tidak jual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak, tidak akan ada proses penyaliban. Maka itu berarti tidak ada juga keselamatan umat manusia. Jadi ada pemikiran bahwa Judas berjasa dalam hal ini. Dalam hal inilah dia disebut pahlawan karena dia berjasa dalam proses penyaliban Tuhan Yesus. Sebab kalau Judas tidak jual, besar kemungkinan menurut pemikiran ini ya, Yesus tidak akan disalib. Apakah jawaban ini benar? Maka saya menjawab tentu tidak. Judas tidak bisa disebut pahlawan. Definisi pahlawan itu enggak seperti itu, saudara-saudara. Jadi saya harap Pak Rahman kasih dengar ke Mario ini. Atau Bianti kalau nonton ini, kasih dengar Mario ini. Saya berharap Mario dengar. Jadi Judas itu enggak bisa disebut pahlawan. Sebab definisi pahlawan sendiri itu enggak seperti itu. Pahlawan itu mengorbankan dirinya, bukan mengorbankan orang lain. Kalau Judas kan dia korbankan Tuhan Yesus tuh. Itu kan logika sederhana. Alasan dan motif Judas menjual Tuhan Yesus adalah untuk kepentingan dirinya. Jadi dia bukan mengorbankan dirinya, tapi dia mengorbankan orang lain. Sebab memang motif dari Judas dan alasan dia untuk menjual Yesus adalah untuk keuntungannya sendiri. Dan Judas lebih tepat disebut sebagai penghianat daripada disebut sebagai pahlawan. Makanya enggak ada orang kasih nama anaknya Judas Iskariot. Karena memang ini bukan pahlawan. Sama seperti Nero. Enggak ada orang sepertinya setahu saya ya di dunia ini enggak ada lagi orang bernama Nero. Sebab keisar Nero itu keisar yang kejam. Dan saya tahu waktu saya SMA, teman saya, orang Menado, nama anjingnya itu Nero. Mungkin enggak ada yang kasih nama binatang itu Judas Iskariot. Jadi maksud saya adalah, Judas itu enggak bisa disebut sebagai pahlawan. Dia itu penghianat. Karena definisi pahlawan itu enggak seperti itu. Jadi jangan berpikir Judas itu mengorbankan diri jadi pahlawan dengan menjual Yesus. Ini kan kalau berpikiran orang panjang lagi, dia disebut pahlawan karena dia korbankan dirinya dengan menjual Tuhan Yesus. Nah itu lagi namanya kesalahan berlogika. Enggak ngerti definisi dari pahlawan itu sendiri. Kalau kita lihat kamu sebesar bahasa Indonesia, karena kita orang Indonesia, pahlawan itu adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya. Dalam membela kebenaran. Pejuang yang enggak agak berani atau hero. Apakah Judas seperti itu? Dia berani mengorbankan diri dalam membela kebenaran? Tentu tidak. Tidak ada orang Kristen yang normal, yang lahir baru, yang mau jawab seperti itu. Apakah Judas disebut pahlawan? Jelas tidak. Jadi jawaban ini clear. Untuk Mario, saya berharap ini bisa membantu Mario. Saya lihat, saudara-saudara, di anak-anak sekolah minggu kita ini, Mario lagi suka-suka belajar al-telab. Di sekolah minggu dia paling rajin juga. Jadi bagaimana melihat pengkhianatan Judas dan terjadinya penebusan ini, saudara? Inilah yang saya maksud jawabannya sebenarnya sederhana. Tinggal jawab ya atau tidak. Apakah Judas mengkhianat? Apakah Judas disebut pahlawan? Jawab ya atau tidak saja sederhana. Namun penjelasan jawaban tentu tidak sederhana. Sebab satu kebenaran akan terkait kebenaran lainnya. Jadi saya harap saudara mengerti penalaran yang saya maksudkan ini. Dalam hal ini kita akan lihat soal kedaulatan Allah, kehendak bebas, dan lain-lain. Sama seperti pertanyaan apakah Tuhan biarkan virus menyebar? Di pikiran kita langsung ada asumsi seperti ini. Ada kemungkinan seperti ini. Kalau ya Tuhan biarkan virus menyebar, berarti Tuhan jahat. Kalau Tuhan tidak biarkan virus menyebar, kenapa Tuhan tidak hentikan? Kenapa kenyataannya virus masih menyebar sampai sekarang? Kenapa dia tidak hentikan? Kan dia maha kuasa. Tidak sanggupkah Tuhan hentikan virus ini? Kalau kita bilang dia sengaja tidak hentikan virus, ada pemikiran, bisa ada kemungkinan pemikiran, berarti Tuhan jahat. Kenapa dia biarkan virus menginfeksi banyak orang? Nah sebelum saya jawab, maka saya akan bertanya lagi bagaimana kamu pahami atau definisikan kata biarkan itu. Ini bisa di next, Jom. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata membiarkan itu tidak melarang, tidak menghiraukan, atau tidak memelihara baik-baik. Jadi kalau kita punya binatang misalnya, kita tidak pelihara baik-baik, itu artinya kita membiarkan dia. Jadi yang kita maksud biarkan dalam pertanyaan, apakah Tuhan biarkan virus menyebar, apakah maksudmu itu Tuhan cuek, tidak menghiraukan manusia, dibiarkan saja virus menyebar. Jadi Tuhan cuek saja. Tidak mau perhatikan manusia. Atau Tuhan tidak lagi memelihara manusia baik-baik. Jadi Tuhan awalnya dia pelihara manusia baik-baik, dia jaga, dia lindungi, bumi ini, tidak ada penyebaran virus, tiba-tiba malas deh, gue bosan deh pelihara manusia, udah gue biarin aja, gue pelihara tertentu-tertentu aja. Jadi Tuhan lagi tidak memelihara manusia baik-baik. Atau yang dimaksud, biarkan situ Tuhan tidak melarang. Dalam arti Tuhan mengizinkan virus menyebar, sesuai dengan hukum alam, ketetapan alam, dan mekanisme logis yang jelas. Misalnya penyebaran virusnya dari China, karena ada orang pergi ke luar negeri menyebar, jadi ada mekanisme logis, saudara. Dan Tuhan tidak melarang penyebaran virus itu, dalam kedaulatannya, Tuhan mengizinkan virus itu menyebar. Jadi ketika ada orang bertanya, apakah Tuhan biarkan virus menyebar, maka jawaban saya, apa definisimu dulu soal biarkan itu, biar kita punya perspektif yang sama, untuk menjawab ini. Kalau saya jawab misalnya, yang ketika bahwa Tuhan izinkan virus menyebar, lalu ditanyakan lagi, bisa ditanyakan lagi, Tuhan kan izinkan virus menyebar, berarti Tuhan jahat dong. Kan diizinkan tuh, Tuhan jahat dong, kenapa dia biarin, kenapa dia tidak hentikan. Kalau dia maha kuasa, dia bisa hentikan. Saudara, percaya Tuhan bisa hentikan virus detik ini juga? Sangat-sangat bisa. Oh, dia yang ciptakan alam semesta ini, seluruh galaksi, apalagi cuma virus yang kecil itu untuk dihentikan. Bisa, detik ini juga bisa. Tapi kenapa Tuhan tidak hentikan? Inilah yang kita akan bahas dalam soal kedaulatannya. Jadi ini yang saya maksud, saudara, jawabannya itu tinggal ya atau tidak. Dalam hal ini, kalau definisi biarkannya sama, maka saya bisa jawab, Tuhan memang biarkan virus itu menyebar. Tergantung definisi biarkan itu. Tetapi tentu penjelasan dari jawaban ya itu atau tidak itu, jadi panjang. Kita bisa jawab dari perspektif kedaulatan Allah, ada ketetapan Allah, ada kehendak bebas manusia, ada tanggung jawab manusia. Dan bila itu dibahas, jadi panjang lagi. Padahal pertanyaannya sederhana. Apakah Tuhan biarkan virus menyebar atau tidak? Kenapa? Kenapa bisa jadi panjang? Sebab kebenaran itu paralel. Satu kebenaran akan terkait dengan kebenaran yang lainnya. Itu sebabnya mulai minggu ini saya akan bahas soal kedaulatan Allah. Dan dalam dunia teologi atau kalau kita belajar Alkitab, pembahasan soal kedaulatan Allah itu biasanya dihubungkan dengan ketetapan Allah. Lalu dihubungkan dengan predestinasi pemilihan dan penentuan dalam keselamatan. Dan tentunya kedaulatan Allah itu sering dihubungkan dengan keselamatan. Apakah Allah menentukan sejak semula sebagian binasa dan sebagian selamat tanpa melihat respon orang tersebut? Lalu kedaulatan Allah sering dihubungkan dengan kehendak bebas. Seringkali ada tema pembahasan kedaulatan Allah dan kehendak bebas. Kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Sampai sepatas apa? Kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Kedaulatan Allah juga sering dihubungkan dengan kemahatauannya. Ini biasanya berhubungan dengan predestinasi. Lalu kedaulatan Allah sering dihubungkan dengan doa, dengan kejahatan. Sering ada pertanyaan, kalau memang Tuhan berdaulat, kalau memang Tuhan itu ada, kenapa dia biarkan kejahatan? Kenapa dia biarkan virus? Kenapa dia biarkan orang diperkosa? Kenapa dia biarkan orang dibunuh? Kenapa dia biarkan Adam jatuh dalam dosa? Kenapa dibiarkan dosa ada di dunia ini? Jadi kedaulatan Allah itu sering dikaitkan dengan soal kejahatan. Dengan kekuasaan Iblis. Kalau dia berdaulat, bagaimana kekuasaan Iblis atas dunia ini? Kedaulatan Allah sering dihubungkan juga dengan umur dan kematian. Apakah umur manusia itu dalam kedaulatan Tuhan? Apakah kalau orang bunuh diri itu dalam kedaulatan Tuhan? Seperti apa memandangnya? Dan lain-lain, saudara. Jadi kalau misalnya kita berpikir umur manusia dalam kedaulatan Tuhan, lalu bagaimana dengan kalau orang bunuh diri? Bagaimana kalau bunuh diri itu melihat kedaulatan Tuhan di dalam situ? Nah ini semua harus dijawab, saudara. Lalu kedaulatan Tuhan atas kendali, atas alam ini, atas sejarah. Termasuk situasi pandemi ini. Bagaimana berjalannya sejarah bumi ini? Apakah sampai di mana kedaulatan Alf? Bagaimana dengan peristiwa bencana? Baru-baru ada banjir di bandang di daerah Mas Samba, di daerah Sulawesi Selatan ada beberapa titik banjir bandang, saudara. Yang mengkhawatirkan. Ini saya dengar pengudi kita di sini, guru sekolah minggu kita, Resti. Itu keluarganya kira-kira sekitar 10 menit dari lokasi banjir bandang itu. Tapi untung, puji Tuhan, sampai saat ini tidak kena. Dan kita berdoa supaya tidak kena. Jadi bagaimana kedaulatan Tuhan di situ? Atas peristiwa sejarah, atas peristiwa bencana. Bagaimana kedaulatan Tuhan juga atas pemerintahan dunia ini? Kenapa King Jong-un yang terpilih sebagai presiden Korea Utara? Kenapa Pak Jokowi yang terpilih? Apakah semua ada kedaulatan Tuhan di situ? Kenapa harus Trump yang terpilih di Amerika? Presiden yang sangat kontroversial. Yang pegang Alkitab di depan publik. Tetapi bicaranya, kelakuannya menurut orang-orang tidak sesuai dengan Alkitab itu. Kebijakan-kebijakannya membuat banyak orang marah. Nah, di mana kedaulatan Tuhan atas pemerintahan dan politik dunia ini? Jadi, bicara kedaulatan Tuhan itu ada banyak aspek, ada banyak perspektif, ada banyak kaitan yang bisa dihubungkan, saudara. Nah, pagi hari ini, untuk mempersempit pembahasan kita, karena ini akan menjadi pelajaran berseri, saya akan bahas lima arti ala berdaulat. Dan saya harap ini menjadi dasar pemikiran awal untuk kita membahas soal kedaulatan ala ini nanti, dalam pelajaran berseri kita ini. Mari lihat, lima arti ala berdaulat. Sama seperti kata gereja, kata kedaulatan juga tidak ada dalam Alkitab terjemahan baru kita. Alkitab bahasa Indonesia kita ini, kata kedaulatan itu tidak ada. Saudara bisa searching saja. Tidak ada kata kedaulatan dalam Alkitab bahasa Indonesia ini. Demikian juga kata gereja. Yang ada di Alkitab itu jemaat, bukan gereja. Yang ada di Alkitab itu kuasa, kemuliaan, kehormatan, bukan kedaulatan. Tentu itu tidak berarti ala tidak berdaulat. Atau ajaran kedaulatan ala itu tidak berarti tidak ada di Alkitab. Konsep tentang kedaulatan ala jelas ada di dalam Alkitab. Kita sepakat, amin. Dalam namus besar bahasa Indonesia, kedaulatan artinya kekuasaan tertinggi atas pemerintahan, negara, daerah, dan sebagainya. Jadi kedaulatan ala adalah kekuasaan tertinggi ala atas pemerintahan dunia ini. Kalau kita lihat dalam bahasa Inggris, kata kedaulatan atau berdaulat itu adalah sovereign. Sovereign sebagai kata sifat, menurut Webster Dictionary, itu diterjemahkan sebagai tertinggi dalam kuasa, supreme in power. Atau memiliki kekuasaan tertinggi, possessing supreme dominion. Jadi memiliki kekuasaan tertinggi itu kata sifatnya. Nah sebagai kata benda atau noun, sovereign itu bisa berarti sebagai seorang tuan tertinggi atau penguasa atau raja. A supreme lord or ruler, a king. Jadi sebagai seorang tuan tertinggi atau penguasa atau raja tertinggi. Nah yang menariknya di sini saudara, dalam Webster Dictionary itu, bahwa sovereign itu sebagai kata benda bisa berarti seorang hakim agung atau hakim tertinggi. A supreme magistrate. Hakim agung atau hakim tertinggi. Nah apa poinnya? Poinnya seperti ini. Bahwa kalau kita bicara tentang kedaulatan Allah atau sovereign of God, itu tidak hanya berhubungan dengan Allah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sebagai raja tertinggi, sebagai tuan tertinggi, yang berhak melakukan apa saja yang disukainya dan di mana saja. Bukan hanya soal itu. Tetapi kedaulatan Allah juga bicara sebagai Allah adalah hakim yang tertinggi dan agung. Dia bukan cuma raja, penguasa tertinggi, tetapi dia hakim yang agung, hakim yang tertinggi, yang pasti bijaksana, pasti adil, pasti benar dalam segala keputusannya. Dan tindakan suka-sukanya dalam tanda kutip. Ada orang yang tidak suka dengan kalimat Allah tidak bertindak suka-suka. Oh ya betul juga, bisa juga. Dalam arti dia bertindak sesuai dengan hukum. Allah itu tidak terbatas, betul. Tapi Allah juga terbatas, yaitu yang membatasi dia adalah dirinya sendiri. Sifat-sifatnya, hukum-hukumnya. Allah tidak mungkin berdosa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, betul. Tapi Allah tidak mungkin berdosa. Jadi tetap bagaimanapun ada batasnya Allah. Batasnya Allah adalah bukan pada mahluk lain, bukan pada manusia, bukan pada malaikat, tapi pada sifat-sifat, karakter dalam dirinya sendiri. Jadi Allah itu bukan hanya pemegang kekuasaan tertinggi, raja tertinggi, tetapi hakim yang tertinggi. Sebagai hakim pasti keputusannya bijaksana. Keputusannya adil. Kalau hakim di dunia ini bisa disuap, hakim di dunia ini bisa korupsi, hakim di dunia ini bisa mengeluarkan keputusan yang tidak adil, tidak fair. Tetapi Allah sebagai hakim, agung, hakim tertinggi, pasti adil, pasti benar dalam segala keputusan dan tindakan suka-sukanya dia sebagai raja segala raja itu. Itu yang pertama mesti kita mengerti, saudara. Jadi dari sini saya simpulkan poin pertama dari Allah berdaulat. Allah berdaulat berarti Allah pemegang kekuasaan tertinggi di sorga dan di bumi. Amin? Itu maksudnya Allah berdaulat. Allah berarti adalah pemegang kekuasaan tertinggi di sorga dan bumi. Itu maksudnya Allah berdaulat. Kenyataan bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi, jadi next job, yang bertahta di sorga yang tertinggi, menjadi salah satu alasan utama. Bahwa dia adalah raja yang memiliki kekuasaan tertinggi di seluruh alam semesta ini. Sebab dia yang mencipta. Bahkan kita masuk mengatakan bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau itu miliknya, kalau itu dia yang cipta berarti dia yang bertahta dan dia berkuasa sebagai penguasa tertinggi di sorga dan di bumi. Kalau kita baca 2 Tawarik 20 ayat 6, firman Tuhan katakan, Ya Tuhan ala nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam sorga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Amin? Allah itu adalah Allah segenap kerajaan dan bangsa. Kalau kita baca lagi dalam Masmur 47 ayat 8-9, mari kita baca di rumah bersama-sama ikuti slide ini. Sebab Allah adalah raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa, Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Saudara bisa lihat Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus dan dari sana dia memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa. Bahkan disebutkan dalam ayat 8, dia raja seluruh bumi. Jadi, saudara-saudara, bila kita mengakui Allah berdaulat, berarti kita harus mengakui bahwa Allah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dan itulah poin pertama, Allah berdaulat berarti Allah pemegang kekuasaan tertinggi di sorga dan di bumi. Nah, kalimat transisinya untuk masuk ke poin kedua, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, Alkitab mencatat bahwa Allah mengambil keputusan tanpa bergantung kepada siapapun. Jadi, karena dia penguasa tertinggi, dia raja tertinggi di sorga dan di bumi, kalau dia ambil keputusan, dia enggak bergantung kepada siapapun juga. Enggak ada yang perlu jadi penasehatnya Tuhan. Enggak ada yang perlu menasehati Allah, saudara. Itulah poin kedua. Allah berdaulat berarti Allah mengambil keputusan tanpa bergantung kepada siapapun, tidak ada yang perlu menjadi penasehat-penasehatnya. Kalau kita baca dalam Roma 11, ayat 33, dan selanjutnya, mari baca di rumah bersama-sama. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan. Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya, siapa yang dapat mengatur roh Tuhan, atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat. Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian. Jelas enggak ada. Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan. Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk, supaya dia bertindak dengan pengertian. Itu di Yesaya 40 ayat 13 sampai 14, saudara ya. Sepertinya dari tadi, eho saya tinggi. Nanti saudara dengannya berbayang-bayang. Jadi, saudara, dari kitab Roma dan kitab Yesaya, kita belajar bahwa Tuhan itu enggak butuh nasihat. Tuhan itu enggak perlu nasihat kita. Maka kita enggak bisa bilang sama Tuhan, Tuhan seharusnya itu gini loh COVID-19 ini. Harusnya Tuhan itu enggak biarin COVID itu. Waktu di China, di Wuhan itu harusnya dihentikan, Tuhan. Kita enggak bisa menasihat Tuhan. Tuhan harusnya ini aku tuh dapat jodoh ini. Tuhan harusnya itu aku begini masa depanku. Harusnya gini, Tuhan. Kamu enggak boleh gitu, Tuhan. Kita enggak bisa ngomong sama Tuhan itu. Siapa lu? Lu cuma debu kalau menurut perspektif kita masur. Bahkan Raja Daud katakan, aku ini ulat. Saking dia melihat kedahsyatan Allah yang mati, saudara. Jadi, kita enggak bisa bilang sama Tuhan, Tuhan harusnya itu enggak gitu, Tuhan. Harusnya gini. Ini yang terbaik, Tuhan harusnya, menurut saya. Jadi, Tuhan itu salah. Kita enggak bisa bilang gitu, saudara. Sebab siapa yang bisa menasihati Tuhan? Kita itu masih butuh nasihat orang lain. Kalau saudara sering menasihati orang lain, mungkin kalau saudara punya anak dan menasihati dia, pasti saudara mengerti perasaan ini. Bahwa dengan semua nasihat saudara, saudara sudah melihat jauh ke depan. Tetapi orang yang kita nasihati itu belum lihat jauh ke depan. Dan saya sudah punya pengalami menasihati orang, empat mata. Lalu ditegur di depan umum, ditegur juga di publik, masing motot juga enggak mau berubah. Dan itu keras kepala. Jadi, Tuhan itu kita enggak bisa bilang harusnya enggak gitu. Nanti kalau kita nasihati, dia bilang harusnya enggak gitu caranya. Loh, apa yang saya lakukan sudah sesuai apa yang Alkitab ajarkan. Sudah ditegur empat mata, ditegur di depan umum, disinggung, akhirnya terpaksa harus didisiplin, saudara. Jadi, kita enggak bisa bilang kepada Tuhan yang berdaulat atas alam semesta ini, Tuhan harusnya kamu enggak gitu. Harusnya begini. Enggak bisa, saudara. Sebab Tuhan sudah melihat jauh ke depan. Maka, itu definisi kedua, ala berdaulat. Berarti dia mengambil keputusan tidak bergantung kepada siapapun dan tidak ada yang perlu menasihati Tuhan. Luar biasa Tuhan kita, saudara. Lalu yang ketiga, ala berdaulat berarti ala berbuat apa saja yang disukainya. Amin? Dia berdaulat, dia suka-sukanya dia. Ia berbuat apa saja, di mana saja yang dikehendakinya. Di langit dan di bumi, di laut dan di samudera yang dalam. Dia berhak. Itu kedaulatan ala. Yang mutlak. Tidak dapat dibantau oleh siapapun. Itu maksudnya ala berdaulat. Dalam Masmur 115 ayat 3, Firman Tuhan katakan gini, kita baca bersama-sama, ala kita di sorga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Dalam Masmur 135 ayat 5-6, menarik juga di situ. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar. Dan Tuhan kita itu melebihi segala ala. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya. Di langit dan di bumi, di laut dan di segenap, samudera raya. Kalau Tuhan mau bikin tsunami hari ini, bisa terjadi. Kalau dia mau, siapa yang bisa melarang dia? Siapa yang bisa mencegah dia? Kalau dia mau bikin gempa bumi yang besar hari ini, bisa. Tidak ada yang dapat mencegah, tidak ada yang dapat menasihati dia. Enggak boleh gitu Tuhan. Jangan kasih gempa, harusnya petir. Enggak bisa gitu saudara ya. Enggak bisa. Enggak ada yang bisa menasihati dia. Dia melakukan suka-sukanya dia. Suka-sukanya Tuhan. Di sorga dan di bumi. Kalau dia bilang, malekat kamu ini, bisa. Manusia kamu harus gini. Bisa saudara. Dia berdaulat atas segala sesuatu. Nah, dalam Masmos 135 ayat 7-10, itu dikasih contoh. Kalau kita baca di situ ya. Ia menaikan kabut. Kan tadi kalau saudara baca ayat sebelumnya, naikkan dahulu joe. Itu kan ayat 6 tuh. Nah kan, Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya? Di langit dan di bumi. Di laut dan di segenap samudera raya. Lalu dikasih contoh di ayat 7. Ia menaikan kabut dari ujung bumi. Ia membuat kilat. Mengikuti hujan. Makanya kalau ada hujan, ada kilat. Nah itu Tuhan yang buat. Alkitab bilang gitu. Ia mengeluarkan angin dari dalam perbandaharaannya. Dialah yang memukul mati anak-anak sulung Mesir. Baik manusia maupun hewan. Dan mendatangkan tanda-tanda, mujizat-mujizat, ke tengah-tengahmu. Hai Mesir, menentang Fir'aun, dan menentang semua pegawainya. Dialah yang memukul kalabahnya bangsa dan membunuh raja-raja yang kuat. Setelah bisa lihat, Alkitab menggambarkan betapa berdaulatnya Allah melakukan suka-sukanya dia. Nggak ada yang bisa larang. Nggak bisa kamu nasihati. Oh, harusnya nggak gitu Tuhan. Nggak boleh gitu Tuhan. Harusnya nggak gitu. Nggak ada yang bisa melakukannya. Itu yang disebut kedaulatan Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat. Lalu berarti Allah sewenang-wenang kah? Jahat kah Allah? Nah, mesti kita lihat dulu. Yang keempat, Allah berdaulat berarti tidak ada seorang pun dapat mempersoalkan apa yang dikehendakinya dan berkata kepadanya, apakah yang kau buat? Atau nggak ada seorang pun yang dapat mempersoalkan apa yang dilakukan Allah dan yang dikehendakinya lalu berkata, jika demikian lagi, apalagi yang masih disalahkannya Tuhan. Siapa yang menentang kehendaknya? Mengapa kau membentuk aku demikian? Kenapa Tuhan kau ciptakan aku pesek tapi saudara aku semuanya mancung? Salah Tuhan, harusnya nggak gitu. Langsung Tuhan di surga bilang, makanya waktu pembagian hidung kamu datang. Jadi nggak bisa saudara nasihat di Tuhan. Kenapa Tuhan saya pesek? Nanti Tuhan jawab, makanya waktu pembagian hidung kamu datang. Maksud saya apa saudara? Nggak ada orang yang bisa mengatakan, Tuhan kenapa saya diciptakan kulit hitam? Kenapa saya keriting? Kenapa yang lain itu tidak keriting? Kenapa yang lain itu dicipta pirang? Saya nggak pirang. Akhirnya rambut yang hitam dipirang-pirangi. Rambut yang lurus dikeriting-keritingin. Yang keriting dilurus-lurusin. Nggak bisa orang salahin Tuhan, saudara. Ada cerita, kenapa Tuhan ada orang kulit hitam? Jadi waktu Tuhan ciptakan, dia bentuk tanah liat, lalu dia bakar di tungku api, Tuhan lupa angkat yang satu ini, jadi orang kulit hitam. Itu bercandaan, saudara. Bercandaan. Tuhan tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi maksud saya adalah, nggak ada, karena Allah berdaulat, itu berarti nggak ada yang bisa persoalkan bagaimana dia dibuat Tuhan. Apa yang Tuhan buat, kita bisa persoalkan. Kalau kita baca ya, dalam Daniel, pasal yang ke-4, ayat 34-35, Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebuchadnezzar menengada ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh, ia berbuat menurut kehendaknya. Tuh, lihat. Ini Nebuchadnezzar sendiri akui. Tuhan berbuat menurut kehendaknya. Tetap terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Kalau dia mau bilang, malekat kamu begini, manusia kamu begini, enggak ada yang boleh bantah. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apakah yang kau buat? Saudara, kalau saudara baca konteksnya, Raja Nebuchadnezzar, itu diperingati Nabi Daniel. Kamu harus bertobat. Tapi Nebuchadnezzar intinya tidak mau dengar apa yang dikatakan Nabi Daniel dan peringatan Tuhan lewat mimpi. Akhirnya Nebuchadnezzar dibuat menjadi seperti binatang. Saudara bisa baca sendiri di Alkitab Daniel Fasal 4 itu. Dan ketika Nebuchadnezzar dibuat menjadi seperti binatang dan ketika waktunya tiba dia bertobat, maka dia sendiri mengakui, dia yang sudah pernah dibuat menjadi seperti binatang, mengakui tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangan Tuhan dan berkata, apakah yang kau buat? Tuhan, harusnya kamu enggak buat aku jadi binatang loh. Harusnya kamu buat aku jadi seperti burung, bukan binatang yang merayup. Supaya aku waktu dia di binatang juga bisa terbang kemana-mana. Enak juga kan? Nebuchadnezzar enggak bisa bilang gitu. Harusnya Tuhan, kalau aku jadi raja, harusnya kamu buat aku jadi prajurit aja lah. Enggak buat jadi seperti binatang. Dia enggak bisa bantah. Makanya dia bilang, enggak ada seorang pun yang bisa menolak tangan Tuhan. Apa Tuhan yang kau buat sama saya? Enggak ada yang bisa. Nah, lalu Roma 9 ayat 14 dan selanjutnya saya bacakan. Rasul Paulus mengutip seperti ini saudara, kisah-kisah perjanjian lama dan dia membahas di situ soal pemilihan bangsa Israel. Ada perdebatan teologis, di situ katanya ada pemilihan selamat dan tidak selamat. Saya bacakan saja Roma 9 ayat 14 dan selanjutnya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Itu waktu Alkitab mengatakan di ayat sebelumnya, aku mengasihi Yaakub dan membenci Esau. Lalu ayat selanjutnya, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Allah mustahil tidak adil. Jadi pasti Allah adil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan dan aku bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Lihat, suka-sukanya Tuhan kan? Dia mau belas kasihan sama siapa? Dia mau kasih murah hati sama siapa? Suka-sukanya Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Jelas Alkitab bilang. Bukan karena usaha orang, bukan karena kehendak orang, tapi karena kemurahan hati Allah. Lalu ayat 17, sebab kitab suci berkata kepada Fir'aun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau. Lalu dia kasih contoh, Rasul Paulus kasih contoh, soal Fir'aun dikeraskan hatinya. Kan tadi yang kita bahas soal Nebuchadnezzar diubah jadi binatang. Sekarang Rasul Paulus kasih contoh, soal Raja Fir'aun dikeraskan hatinya. Sebab kitab suci berkata kepada Fir'aun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau. Yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau. Dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Saudara lihat, reason atau alasan Tuhan mengeraskan hati Fir'aun nanti. Roma 9 ayat 18, Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikandakinya dan ia menegarkan hati siapa yang dikandakinya. Kita tahu dalam kitab keluaran, Fir'aun dikeraskan hatinya oleh Tuhan. Ayat 19, Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya. Sebab siapa yang menentang kehendaknya. Ayat 20, Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah. Kamu gak bisa bantah Allah loh. Kalau Allah keraskan hati Fir'aun, juga gak bisa bantah. Gak boleh macem-macem. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa kau membentuk aku? Demikian. Ini dikutip lagi. Dari kitab Yesaya kalau gak salah itu. Ayat 21, Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan mulia dan suatu benda lain dipakai untuk guna tujuan biasa. Nah kalau kita lihat konteksnya, nanti saya bahas secara kursus Roma fasal 9, itu Tuhan pilih Yaakub menjadi nenek moyang Mesias. Dalam hal ini bangsa Israel dan bukan Esau. Ya, Yaakub dan Esau ya. Jadi pilih Yaakub bukan Esau. Jadi, bukan bangsa Edom, tetapi bangsa Israel yang dipilih menjadi benda yang dipakai guna tujuan mulia, yaitu melahirkan Mesias. Makanya kalau saudara baca di Roma 9 ayat sebelumnya, Yesus itu disebut Mesias. Dialah Allah yang maha tinggi. Di Roma 9 ayat 4, kalau nggak salah. Jadi ini bicara soal nenek moyang Mesias. Ya, bukan soal penentuan sebagian selamat, sebagian binasa. Bukan itu. Tapi nanti saya akan bahas secara kursus itu. Dan saya mau katakan dalam hal ini, Allah berdaulat. Dan Rasul Paulus kasih contoh juga, bahwa Fir'aun dikeraskan hatinya loh. Dan kamu nggak bisa banta Allah loh. Sama seperti kamu nggak bisa banta Allah, bahwa Allah memilih Yaakub daripada Esau. Demikianlah kamu nggak bisa banta Allah, kalau Allah keraskan hati Fir'aun. Jadi kita sudah pelajari tadi empat poin. Bahwa Allah berdaulat itu, bisa di next job. Allah berdaulat, yang pertama, ia penguasa tertinggi. Yang kedua, Allah berdaulat berarti nggak ada yang bisa nasihati dia. Yang ketiga, Allah berdaulat berarti ia bertindak suka-sukanya dia. Lu nggak boleh banta loh. Dan yang keempat, nggak ada yang bisa banta dia. Nah, lalu timbul ke pertanyaan. Apakah berarti Allah bertindak sewenang-wenang? Karena dia suka-sukanya dia. Nggak ada yang bisa banta, nggak ada yang bisa nasihati. Dia penguasa tertinggi. Apakah Allah bertindak sewenang-wenang ketika dia mengubah atau menjadikan Nebuchadnezzar menjadi seperti binatang? Apakah Allah bertindak sewenang-wenang ketika dia mengeraskan hati Fir'aun? Kalau dalam konteks yang lain, apakah Allah bertindak sewenang-wenang ketika dia mengasihi Yaakub dan membenci Esau? Tapi itu belum saya bahas. Nah, maka kita lihat yang kelima, saudara. Bahwa Allah berdaulat berarti apapun yang Allah berbuat kepada manusia dalam tindakan kedaulatannya pasti memiliki alasan yang jelas. Saya mau saudara garis bawah ini dalam pemikiran saudara bahwa apapun yang Allah berbuat kepada manusia dalam tindakan kedaulatannya pasti memiliki alasan reason yang jelas dan tidak mengabaikan respon manusia terhadap dirinya. Sudah perhatikan, saya pakai kata respon manusia terhadap dirinya. Dalam hal ini tindakan kedaulatan Allah tetap sejalan dengan kehendak bebas manusia. Nah, nanti kita lihat kaitan kedaulatan Allah dengan kehendak bebas manusia. Nah, saya berikan contoh seperti yang saya sudah sempat singgung tadi. Tindakan kedaulatan Allah pada Raja Fir'aun yaitu mengeraskan hati Fir'aun dan tindakan Allah kepada Raja Nebukadnezar yang mengubahnya menjadi seperti binatang. Semua ada alasan yang jelas dan tidak mengabaikan respon dari Nebukadnezar dan Fir'aun tersebut, saudara. Kalau kita lihat data yang Alkitab berikan, mari kita lihat yang pertama. Tindakan kedaulatan Allah pasti memiliki alasan yang jelas dan tidak abaikan respon manusia. Contohnya, tindakan kedaulatan Allah pada Raja Nebukadnezar. Allah mengutuk Nebukadnezar menjadi seperti binatang dan memulihkannya kembali. Dalam hal ini, Nebukadnezar mengakui tindakan kedaulatan Allah dengan mengatakan ia berbuat menurut kehendaknya. Tuh, Nebukadnezar sendiri loh yang diubah, yang pernah diubah menjadi seperti binatang lalu dipulihkan, dia berkata gini, Allah berbuat atau Yahweh, Tuhannya Daniel itu berbuat menurut kehendaknya. Tidak seorang pun dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apakah yang kau buat? Nebukadnezar tidak bilang, harusnya Tuhan kamu tidak ubah aku jadi seperti binatang. Tidak bisa lagi. Dia akui kedaulatan Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan konteks Daniel pasal 4 itu, saudara, konteksnya jelas bahwa tindakan Allah itu memiliki alasan yang jelas. Dalam hal ini, tindakan kedaulatan Allah mengutuk Nebukadnezar karena raja Nebukadnezar itu sombong dan mengabaikan peringatan Allah Yahweh, Allahnya Daniel itu melalui arti mimpi yang telah diterjemahkan oleh Daniel. Nanti saudara baca saja, saya tidak perlu jelaskan di sini ya. Dan sesuai peringatan Allah dalam Daniel 4 ayat 26, Nebukadnezar kembali pulih setelah ia mengakui bahwa Allah yang di sorga memegang kekuasaan tertinggi. Dalam hal ini, Allah itu berdaulat. Nah, kalau kita baca Daniel 4 ayat 26 ya, mari baca di rumah bersama-sama. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu, jadi Daniel menjelaskan mimpi, arti mimpinya. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu berarti kerajaan Tuhanku akan kembali. Perhatikan ya, kerajaan Munebukadnezar akan kembali, kamu pegang, Tuhanku pegang, segera sesudah Tuhanku mengakui. Sudah perhatikan, segera sesudah Tuhanku mengakui. Itu maksudnya namanya respon. Mengakui bahwa sorgalah yang mempunyai kekuasaan. Jadi kalau kamu gak meresponi bahwa sorga yang gak punya kekuasaan, kamu tidak akan segera pulih. Kerajaanmu tidak akan segera kembali. Sudah perhatikan bahwa tindakan Allah mengutuk Nebukadnezar jadi seperti binatang, itu punya alasan yang jelas. Karena dia sombong. Dan ketika Tuhan pulihkan kembali, ada alasan yang jelas. Ada respon yang jelas juga dari Nebukadnezar, yaitu setelah dia mengakui bahwa sorga yang mempunyai kekuasaan. Jadi sangat jelas dari hal ini saudara, bahwa tindakan kedaulatan Allah pasti memiliki alasan yang jelas dan tidak mengabaikan respon manusia terhadap dirinya. Kalau saudara baca itu tadi ya, ini saudara lihat, Daniel 4, ayat 3, 5 itu, ayat 3, 4 juga, saya sudah bacakan tadi. Setelah waktu yang ditentukan, Nebukadnezar mengenenggada ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Itu kata Nebukadnezar. Lalu intinya dia mengakui Yahwehnya Daniel alanya orang Israel itu adalah ala yang berdaulat. Bisa di next? Jadi clear saudara ya, bahwa tindakan Allah pasti memiliki alasan yang jelas. Itu tindakan kedaulatannya. Dia berbuat sesuka-sukanya, gak ada yang bisa naya seti dia sebagai penguasa tertinggi, tapi ingat poin yang kelima dari kedaulatan Allah bahwa dia memiliki alasan yang jelas dan tindakannya pasti tidak mengabaikan respon manusia terhadap diri. Ini tindakan Allah kepada Raja Nebukadnezar menjadi contoh bagi kita. Bahwa memang tindakan Allah itu pasti memiliki alasan dan tidak mengabaikan respon manusia. Yang kedua, tindakan kedaulatan Allah pada Raja Viraun dimana Alkitab mencatat bahwa Allah mengeraskan hati Viraun. Jadi sudah perhatikan yang saya kasih contoh ini, Allah Raja Seluruh Bumi berdaulat kepada Raja Nebukadnezar. Allah Seluruh Bumi berdaulat kepada Raja Viraun. Dan kalau kita lihat tindakan kedaulatan Allah pada Raja Viraun dimana Alkitab mencatat bahwa Allah mengeraskan hati Viraun. Kalau kita perhatikan konteksnya, jelas sekali Viraun memang keras hati, sodara. Adalah sangat masuk akal. Jadi begini, Viraun mengeraskan hatinya atau dikeraskan hatinya oleh Allah, itu punya alasan yang jelas. Tidak mungkin Viraun itu memang tidak keras kepala. Pasti dia memang keras kepala. Dia pasti memang keras hati. Alasan yang sangat masuk akal atau adalah sangat masuk akal kalau Viraun itu tidak mau melepaskan bangsa Israel begitu saja. Musa datang nih. Sudah tahu Musa itu siapa? Musa itu buronan bangsa Mesir. Dia ini buronan yang dicari-cari. Ini wantet. mungkin salah satu penjahat yang paling dicari di Mesir saat itu. Musa ini. Jadi ketika dia datang menghadap Viraun lalu dia bilang hei Viraun lepaskan itu bangsa Israel dari perbudakan. Ini perintah Yahweh. Intinya gitu kira-kira. Lalu Viraun bilang lu buronan datang ke sini gak bawa militer. Lu cuma bawa tongkat. Siapa lu? Jadi wajar sekali kalau Viraun tidak mau keraskan hatinya. Jangan saudara berpikir ketika Musa datang Allah sudah keraskan hati Viraun. Itu justru gak logis. Justru yang logis itu memang Viraun itu keras kepala, keras hati. Dan itu punya mekanisme atau punya alasan yang sangat masuk akal. Dia gak mungkin lepaskan bangsa yang diperbudaknya 400 tahun begitu saja gara-gara seorang buronan datang bawa tongkat dan ubah jadi ular. Gak mungkin. Dia juga punya penyihir, punya militer yang kuat. Musa siapa militernya? Gak ada, saudara ya. Gak ada. Itu kan sangat logis. Misalnya, bangsa yang kecil mengancam Amerika. Amerika bilang, lu siapa? Teknologi kamu gak punya. Tapi kalau seperti China misalnya mengancam Amerika, ya kita masih bisa hitung-hitungan. Bisa jadi. Karena punya militer yang kuat. Tapi kalau negara kecil tidak punya militer yang kuat, mau ancam Amerika. Mau ancam perang dalam konteks perang. Ya itu namanya bunuh diri sudah. Jadi sangat masuk akal kalau seorang buronan dalam perspektif Mesir itu buronan ini mau ancam Firaun untuk bebaskan bangsa Israel dan Firaun itu tidak mau bebaskan. Jadi bukan karena ala keraskan. Memang dia tidak mau bebaskan. Firaun itu punya kekuatan militer dan punya penyihir. Gak mungkin begitu saja lepaskan bangsa Israel karena diperintah oleh seorang buronan Mesir yaitu Musa dalam hal ini. Kalau kita baca kitab keluaran fasal 5 maksud saya kalau kita baca kitab keluaran 5 tulap pertama itu disebutkan ala tidak mengeraskan hati Firaun. Jadi 5 tulap pertama tulap pertama apa? Air jadi darah dan selanjutnya itu 5 tulap pertama Firaun itu belum dikeraskan hatinya oleh Tuhan. Jadi saudara masih perhatikan dari 10 tulap 5 tulap ala tidak keraskan hati Firaun. Tidak disebutkan ala keraskan hati Firaun. Nanti di tulap ke-6 yaitu tulap bara kalau saudara baca dalam keluaran 9 ayat 12 disitu baru dicatat ala mengeraskan hati Firaun. Jadi di keluaran fasal sebelumnya ketika ala bertemu dengan Musa ala kasih tau Musa kamu bebaskan perintahkan Firaun bebaskan bangsa Israel dari Mesir. Nanti ku keraskan hatinya. Apakah ala langsung keraskan ketika Musa bertemu dengan Firaun? Tidak saudara. Ala tidak langsung keraskan. Kalau ala keraskan justru gak logis. Justru aneh. Jadi ala tidak keraskan. Memang Firaun keras hati. Nanti di tulap ke-6 yaitu tulap bara baru ala keraskan hati Firaun. Baru dicatat disitu dalam keluaran 9 ayat 12. Nanti sudah selidiki aja apa yang saya paparkan disini saudara ya. Jadi kalau kita lihat dalam perspektif kitab Roma lagi itu kan tadi perspektif kitab keluaran. Sekarang kita lihat perspektif kita kitab Roma ketika Rasul Paulus bicara kedaulatan Allah dan dia kutip soal Raja Firaun ini. Roma 9 ayat 17. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun itulah sebabnya aku membangkitkan engkau yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Nah ini ayat 18 menarik. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Ala memang bertindak suka-sukanya ya dan amin. Ala tidak ada yang bisa banta dia tidak ada yang bisa nasihati dia ya dan amin. Itu definisi Ala berdaulat. Tapi ingat yang kelima Ala berdaulat berarti Ala bertindak dalam tindakan kedaulatannya pasti memiliki alasan yang jelas dan pasti memperhatikan respon manusia. Jadi ketika Alkitab mengatakan ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya menegarkan hati siapa yang dikehendakinya pertanyaan kita orang yang bagaimana yang Tuhan tegarkan hatinya orang yang bagaimana yang Tuhan menaruh belas kasihan dimana Tuhan bertindak suka-sukanya orang seperti apa yang dia kasihani orang seperti apa yang ditegarkannya itu yang harus kita pertanyakan bukan langsung kita berkata oh kamu ditentukan selamat kamu ditentukan binasa bukan seperti itu saudara ya jadi sekarang jadi sekarang kamu akan berkata kepadaku jika demikian apakah lagi yang masih disalahkannya sebab siapa yang menentang kehendaknya nah dalam Roma 9 ayat 18 itu saudara ya kata menegarkan hati kan dia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dia mau kasihani dia menegarkan hati siapa yang mau ditegarkannya nah kata menegarkan hati itu dalam teks aslinya atau bahasa Yunaninya adalah skleruno skleruno yang artinya membuat keras kepala to render stubborn membuat keras kepala nah yang menarik saudara kata skleruno itu selalu digunakan dalam Alkitab perjanjian baru sebagai keras kepala setelah mendengarkan nasihat atau keras kepala setelah mendengarkan firman Tuhan saya kasih contoh ayat-ayatnya Ibrani 3 ayat 8 janganlah keraskan hatimu itu skleruno jangan skleruno jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu di waktu pencobaan di Padanggurun terperhatikan ada pencobaan di Padanggurun tindakan Allah tetapi jangan keraskan hatimu responmu hati-hati mesti diperhatikan di situ Ibrani 3 ayat 13 tetapi nasihatilah seorang yang akan lain seorang akan yang lain setiap hari perhatikan nasihatilah seorang yang akan lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini kasih nasihat sama orang supaya jangan ada diantara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa jadi orang bisa keras hati itu setelah dengar nasihat atau setelah dengar firman Tuhan baru bisa disebut keras hati makanya keras hati itu selalu selalu timbul setelah mendengarkan nasihat atau firman Tuhan Ibrani 3 ayat 15 tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman ada suara yang datang ada firman Tuhan yang datang lalu jangan keraskan hatimu itu sklerun keras kepala setelah mendengarkan firman Ibrani 4 ayat 7 sebab itu ia menetapkan pula suatu hari yaitu hari ini ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan diatas pada hari ini jika kamu mendengar suaranya janganlah keraskan hatimu sudah berarti kan keras kepala setelah dengarkan firman Tuhan itu skleruno kata yang sama digunakan untuk ala menegarkan hati firman nah lalu ayat kisah Rasul 19 juga ayat 8-9 tadi kan Ibrani sekarang kisah Rasul 19 ayat 8-9 selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah sudah perhatikan Rasul Paulus berusaha meyakinkan orang tentang kerajaan Allah tetapi setelah Rasul Paulus meyakinkan beberapa orang tentang kerajaan Allah ada beberapa orang yang tegar hatinya kenapa bisa disebut tegar karena sudah disampaikan firman kepadanya tapi dia gak mau dengar mereka tidak mau diyakinkan malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus itu universitas pertama Kristen universitas di ruang kuliah Tiranus STT pertama yang dicara dalam Alkitab saudara ya STT Kristen kalau STT Yahudi banyak ya jadi saudara bisa lihat bahwa memang Skleruno itu adalah keras kepala setelah mendengar firman Tuhan nah poinnya apa poinnya gini disebut keras kepala setelah dengar firman Tuhan itu Skleruno jadi Fir'aun keras kepala atau ditegarkan hatinya setelah dengar firman Tuhan lewat tulah-tulah makanya dari tulah 1 sampai tulah 5 itu firman Tuhan yang datang kepada Fir'aun dia memang keras hati setelah firman Tuhan baru kelihatan keras hatinya Fir'aun dan dari tulah 1 sampai 5 Tuhan belum keraskan nanti di tulahkan 6 tulah bara baru memang Allah bertindak dia keraskan hati Fir'aun sekalian dalam bahasa yang lain Tuhan tempatkan memang Fir'aun untuk layak dibinasakan karena memang udah keras kepala 5 kali dikasih tulah tidak mau bebaskan bangsa Israel dan itu sangat logis karena memang ini bangsa yang diperbudaknya 400 tahun sudah jadi memang keras kepala bukan Tuhan keraskan kepala dari awal memang keras kepala nanti ditulahkan 6 baru Tuhan keras kasih keras hatinya jadi apakah Allah bertindak sewenang-wenang jawabannya tidak tindakan kedaulatan Allah tindakan suka-suka Allah punya alasan yang jelas Fir'aun sudah keras kepala dia merespon salah terhadap tindakanku terhadap firmanku maka dia menjadi layak untuk kubinasakan itu sebabnya kalau kita baca dalam kitab Roma tadi tolong naikkan Joe kitab Roma tadi Roma 9 ayat 17 sebab kitab suci berkata kepada Fir'aun itulah sebabnya aku membangkitkan engkau supaya aku memperlihatkan kuasaku dalam hal ini kalau kita kalimatkan dalam kalimat yang lain aku membangkitkan kau Fir'aun karena aku tahu kamu memang keras kepala dan aku mau kasih tunjuk sama dunia ini kekeras kepalaanmu terhadapku dan lewat keras kepalamu itu aku mau memperlihatkan kuasaku di dalam engkau dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi dan itu kelihatan dalam perjalanan bangsa Israel ketika Yeriko mau diserang Yeriko ketakutan kenapa? karena mereka melihat karena mereka mendengar cerita ala bangsa Israel ini menaruh 10 tulak kepada bangsa Mesir dan membelah laut Teberau makanya bangsa-bangsa yang lain saat itu cukup gemetaran ketika menghadapi peperangan lawan bangsa Israel ala Yahweh menjadi termasyur namanya Tuhan dewanya orang Israel menjadi termasyur dibanding dengan dewa-dewa ala-ala yang lain yang dipunyai bangsa-bangsa lain saat itu saudara jadi tindakan kedaulatan Allah dikembalikan jo slide-nya tadi ya tindakan kedaulatan Allah gak sewenang-wenang amin tindakan suka-sukanya pasti punya alasan yang jelas dan saya mau akhiri dengan pesan ini atau dengan kalimat ini kepada kita semua pelajaran hari ini bahwa memalami kedaulatan Allah ini kita mengerti bagaimana kita harus merespon Tuhan semesta alam yang berdaulat atas hidup kita ini berdaulat atas perjalanan sejarah bumi ini saudara bagaimana kita harus meresponi injilnya bagaimana kita meresponi kasih karunia bagaimana kita meresponi pengorbanannya dalam hidup kita itu sangat berhubungan dengan kedaulatan Allah dan Allah berdaulat penuh kita harus menghormati dia dalam setiap aspek hidup kita dalam perkataan dalam pikiran dalam tindakan kita bagaimana kita memperlakukan istri bagaimana kita memperlakukan anak-anak bagaimana kita memperlakukan bos kita memperlakukan karyawan kita bagaimana kita memperlakukan orang lain memperlakukan sesama kita saudara harus tahu bahwa itu semua akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah yang berdaulat dan jangan salahkan dia nanti kalau engkau dibinasakannya karena engkau tidak melakukan apa yang injil katakan apa yang engkau injil perintahkan di dalam Alkitab itu saudara jadi kita harus menghormati Tuhan meresponinya sebab percaya kita harus ditunjukkan dengan tindakan iman kita dalam praktek hidup ini sebab Tuhan berdaulat penuh Alkitab katakan takutlah kepada dia yang berkuasa membinasakan jiwa maupun tubuh di dalam neraka itu kedaulatan Tuhan jadi jangan saudara berpikir saudara beragama Kristen saudara pasti selamat beragama Kristen tidak menjamin keselamatan saudara tetapi apa engkau mengikut jejak Tuhan Yesus itu yang menjamin apakah engkau akan bisa diselamatkan oleh Tuhan atau tidak kita harus menghormatinya dan meresponinya dengan benar dalam seluruh praktek hidup kita saya berharap pelajaran ini bisa menolong saudara memberikan perspektif saudara dan mungkin menjawab beberapa pertanyaan kecil di dalam pikiran saudara tentang apakah Allah berdaulat atas pandemi corona ini dimanakah Tuhan selama pandemi corona ini kenapa Tuhan saya nganggur sekarang kenapa saya di PHK kenapa saya saya begini begini sudah percaya bahwa semua dalam kontrol dan kendali Tuhan tetapi di dalam itu semua bagaimana kita merespon segala peristiwa yang terjadi karena saya mau kasih tau Roma 8 E 28 mengatakan dan 29 seterusnya Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia percayalah bahwa Tuhan kita berdaulat dia pegang kendali penuh atas sejarah dunia ini dan yang dituntut dari kita adalah bagaimana kita meresponi dia meresponi tindakan kedaulatan Tuhan memberkati kita sekalian Shalom mari kita berdoa selamat menikmati